Belasan motor ini merupakan hasil operasi jalanan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Poresta Pontianak di sejumlah jalan di kota Pontianak Minggu Sore. Operasi yang digelar merupakan tindak lanjut dari operasi patuh 2016 yang sudah berlangsung selama beberapa hari kebelakangan. Belasan motor dengan berbagai jenis ini ditangkap lantaran menggunakan kenangkot racing yang mengganggu pengendara motor lain. Selain dikenakan sanksi tilang, para pengendara yang menggunakan kenangkot racing ini akan dibinta untuk mengganti kenangkot aslinya. Di tempat, pada saat hendak mengambil motor. Kapolesta Pontianak, Ajun Komisaris Besar Polisi Iwan Imam Susilo menjelaskan kalau pihaknya akan terus menggelar operasi jalanan ini. Hal itu dilakukan demi mewujudkan kota Pontianak yang tertib berlalu lintas. Di hadapan kita sudah ada kurang lebih 9 dan seluruhnya kita ada 16 kendaraan menggunakan kenangkot racing termasuk juga tidak melengkapi dengan kelengkapan kendaraan yang lain seperti contohnya plat nomor tidak sesuai dengan speknya, sepion, dan sebagainya. Tentunya kita harapkan bahwa kita masih punya sisa waktu untuk kegiatan operasi patuh ini. Kita akan meningkatkan lagi dan selesai operasi pun kita akan tidak lanjutkan dengan operasi rutin. Tentunya juga menegaskan akan melakukan razia ke bengkel yang menjual kenangkot racing. Hal itu dimaksudkan agar pasca operasi yang digelar tak ada lagi roda dua yang berlalu lintas dengan menggunakan kenangkot racing. Wahyu Nugroho melaporkan untuk detanjungperatains.com Terima kasih.